Pada chart atau grafik pergerakan IHSG disini dalam time frame 45 menit Pada perdagangan kemarin tampaknya IHSG disini telah menyelesaikan penutupan gap pada 7174 Dengan sempat menyentuh level tertinggi pada 7181 Kondisi tersebut yang sangat bagus Untuk perdagangan IHSG disini disertai dengan peningkatan nilai transaksi Menandakan optimisme pasar dan terjadinya net buy investor asing Untuk kondisi saat ini sangat menjanjikan dan memungkinkan untuk penguatan lanjutan Dan untuk membahas sedikit tentang sentimen Disini dalam time frame 15 menit ya Mohon maaf yang tadi salah sebut Disini sama-sama sudah mengetahui bahwa inflasi US menurun Dan hal ini menjadi trigger awal dari berakhirnya Sentimen negatif yang selama ini dikhawatirkan oleh pelaku pasar dalam negeri Namun sudah berakhir dan indikasi pertama adalah gagalnya USD Menguat di atas 15 ribu sejak kenaikan fat rate pertama Dan pada hari ini diproyeksikannya Juice oil berpotensi bergerak mix cenderung menguat Dalam range 7086 hingga 7232 Dan gap pada 7175 telah tertutup pada perdagangan kemarin Dan dengan peran dari gap tersebut sebagai resisten Maka diperkirakan akan terjadi pergerakan menguji resisten tersebut Dan minyak mentah kembali menguat tepat pada akhir dari demand zone Mengikuti sejarah dan sepengamatan disini Penguatan harga minyak selalu terjadi setelah akhir dari sentimen fat rate Dan ini akan menjadi sentimen untuk saham-saham Kemudian Yang digunakannya Jenis minyak mentah Yang biasa dikenal dengan minyak bumi Juice oil ini merupakan cairan bahan bakar fosil alami Yang tersusun dari deposit bawah tanah hidrokarbon dan barat organik Untuk harga komoditas disini diukur dalam USD Dan di sisi lain Juice oil ini diklasifikasikan ke dalam berbagai kelas Juga Semakin tinggi harganya bisa dijual Karena disini penyulingannya menghasilkan lebih tinggi produk keolahan berkualitas Dan dari densitas diukur dengan gravitasi api Merupakan sebuah ukuran yang dikembangkan untuk membandingkan densitas minyak bumi Disini Bahan korosif menurunkan kemenangan minyak mentah Dan dengan kadar sulfur yang tinggi Disini minyak mentah dijual lebih murah dari satu dengan kandungan sulfur rendah Atau disebutnya minyak mentah manis